Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita belajar Jurnal Penutup Atau Closing Jurnal Entries Pernahkah kalian mendengar istilah Tutup buku dalam keuangan perusahaan? Mungkin ada yang pernah dengar istilah Tutup buku Biasanya itu di akhir-akhir periode Nah ini tahap penutupan Apa saja sih yang harus kita Kerjakan, yang harus kita buat Nah disini tahap penutupan itu Terdiri dari jurnal penutup Kemudian Setelah kita membuat jurnal penutup Lalu jurnal penutup itu Diposting ke buku besar Jadi setelah itu nanti ketemu Di buku besar saldo Saldo buku besar setelah jurnal penutup Setelah itu Kemudian Kita buat meraca saldo setelah penutup Dan yang terakhir Dan yang terakhir jurnal pembalik Nah jadi ini tahapan penutupan ya Ada empat tahap Apa yang dimaksud dengan ditutup? Mengapa sih akun-akun nominal harus ditutup? Akun ditutup itu berarti akun dinolkan Maksudnya akunnya itu dinolkan ya Dibuat nol gitu ya Ditutup Akun-akun apa saja yang harus ditutup? Akun yang harus ditutup yaitu akun nominal Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban Kemarin waktu yang lalu sudah kita pelajari ya Akun itu ada dua jenis Akun nominal dan akun real Akun nominal itu Akun yang ada di laporan laba rugi Yaitu pendapatan dan beban Kalau sedangkan akun real Akun untuk membuat meraca ya Jadi disini yang ditutup hanya akun nominal Yaitu pendapatan dan beban Jika tidak dibuat jurnal penutup Saldo pendapatan Beban Labah bersih Akan terakumulasi pada tahun berikutnya Sehingga tidak sesuai dengan kenyataan Nah makanya disini Kita harus membuat jurnal penutup Jadi biar Tidak terakumulasi Pendapatannya, bebannya, labah bersihnya Pada tahun-tahun berikutnya Sehingga kalau begitu kan Akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan Maka disini perlu dibuat jurnal penutup Dan juga kita bisa membandingkan Akun nominal Serta kondisi laba atau rugi perusahaan Setiap periode Tanpa saldonya terakumulasi Akun-akun yang ditutup adalah Pendapatan Yang pertama Yang kedua Beban Yang ketiga Pengumbah modal Seperti Prive Yang keempat Iktisar laba rugi Jadi ini saja yang ditutup Akun-akunnya Jadi Pengertian jurnal penutup adalah Jurnal yang digunakan Untuk menutup akun nominal Pengumbah modal Dan Iktisar laba rugi Pada akhir periode Selanjutnya Bagaimana caranya Membuat jurnal penutup Berikut langkah-langkahnya Tadi kan yang harus ditutup Ada empat ya Yang pertama Menutup akun pendapatan Caranya Ini sebelumnya Kolom jurnal penutup ya Seperti ini ya Terdiri dari kolom tanggal Kolom keterangan Referensi Debit Kredit Kolom tanggal ini Untuk menulis tanggal Kolom keterangan Untuk menulis nama akunnya Yang Harus ditutup Kemudian Kolom referensi ini Nanti ini Sementara Pas Kita membuat jurnal penutup Ini masih kosong Nanti diisi Kalau kita sudah posting Ke buku besar Jadi setelah Membuat jurnal penutup Kan kita posting Ke buku besar Nah Setelah kita posting Ke buku besar Semua jurnal penutup Jadi ini Kolom referensinya Baru kita isi ya Jadi untuk menandakan Bahwa ini sudah Di posting ke buku besar Kalau ini kan belum Belum ada isinya Karena ini belum Di posting ke buku besar Makanya masih kosong Referensinya Kemudian kolom debit Untuk jumlah yang ada Di debit Kolom kredit Untuk jumlah yang ada Di kredit Nah jadi Untuk menutup Aku pendapatan Jurnalnya Pendapatannya Di debit Yang di kredit Iktisar Iktisar Laba rugi Seperti kita Ketahui ya Di laporan Laba rugi Bisa dilihat juga Di raca lajur Pendapatan Itu kan Di Pendapatan Saldo normalnya Di kredit Pendapatan Pendapatan jasa Saldo normalnya Di kredit Maka pada saat Membuat jurnal penutup Ini dibalik Jadinya Dibalik Jadi pendapatannya Di debit Lawannya Iktisar Laba rugi Yang di kreditnya Iktisar Laba rugi ya Jadi Dibalik ini Ini kan Saldo normalnya Pendapatan jasa Di kredit Kemudian Untuk membuat jurnal penutup Jadi tinggal dibalik aja Jadi ini letaknya Di debit Pendapatan jasanya Kemudian yang kreditnya Iktisar Laba rugi Sejumlah Pendapatan jasanya Berapa Nanti diisi Sini Kemudian Yang kedua Menutup akun beban Beban itu Saldo normalnya Kan di debit Maka disini Pada saat Dibuat jurnal penutup Akun beban Letaknya Kebalikannya Berarti di Kredit Kenapa harus kita Dikreditkan Karena kita mau Mengenolkan Debit Kan saldo normalnya Debit Supaya nol Berarti kan harus Dikredit bebannya Jadi ini Makanya kita nolkan Maka ini harus Lawannya Posisinya Jadi beban ini kredit Yang di debitnya Iktisar Laba rugi Ya jadi Karena kita mau Mengenolkan Jurnal penutup ini Kita harus nolkan Maka kita taruh Di lawannya Akun normalnya Jumlahnya Sebesar jumlah Beban-bebannya Nanti misalnya Disini bebannya banyak Tinggal ditambah aja Misalnya beban Disirkan telepon Beban gaji Beban promosi Dan beban iklan Dan lain-lain Nanti tinggal ditulis aja Ditambahin Beban-bebannya Baru Iktisar laba ruginya Berarti Jumlah beban-bebannya Selanjutnya Yang ketiga Menutup akun Prive Ini ya Prive Prive itu Saldo normalnya Di debit Makanya disini Kita tutup Jadi lawannya Berarti Prive itu di kredit Karena Prive itu Mengurangi modal Maka disini Pasangannya berarti modal Modalnya yang Di kredit Karena modal Berkurang di kredit Jadi untuk menutup Prive Berarti jurnalnya Modal di debit Yang di kreditnya Prive Kenapa Prive-nya di kredit Karena Prive saldo normalnya Di debit Maka ini Pada saat Kita menutup Berarti kan lawannya Jadi Prive harus di kredit Nah kemudian Mengapa Modalnya Yang di debit Karena Prive itu Mengurangi Modal Modal Berkurang di kredit Jadi jurnalnya Seperti ini Kemudian Yang keempat Menutup akun Iktisar Labar rugi Nah disini Ada Dua Yang bisa laba Atau bisa rugi Perusahaan itu Nah jika perusahaan laba Maka jurnalnya Iktisar laba rugi Pada Modal Nah ini Angkanya Kita lihat Di Perusahaan Di kolom itu ya Di Labanya berapa Perusahaan kita lihat Labanya berapa Bisa lihat Di neraca lajur Kan ada labanya Bisa juga Lihat di Laporan laba rugi Yang paling terakhir Itu ada labanya Angkanya ya Jadi itu angkanya Yang kita pakai Nah laba itu kan Menambah modal ya Jadi modal bertambah Di kredit 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 Makanya disini Yang di kredit modal Yang di debit Iktisar laba rugi Ya kenapa modal yang di kredit Karena laba menambah modal Modal bertambah di kredit Selanjutnya Selanjutnya Jika perusahaan rugi Maka jurnalnya Modalnya yang di debit Yang di kredit Iktisar laba rugi Angkanya ini nanti Dilihat Ruginya berapa Itu yang ditulis ya Begitu juga tadi disini Angkanya ini yang dilihat Labanya berapa Jadi disini angkanya laba Yang disini angkanya rugi Jika rugi Jika rugi berarti Modalnya di debit Kenapa modal di debit Karena Rugi itu mengurangi modal Modal berkurang di kredit Eh maaf Modal berkurang di debit ya Ya ini kenapa modalnya di debit Karena rugi Mengurangi modal Modal berkurang di Debit Kalau yang tadi ini Yang atas Jika perusahaan laba Modalnya yang di kredit Kenapa jika perusahaan laba Pada saat Membuat jurnal penutup Modalnya di kredit Karena laba Menambah modal Modal bertambah di kredit Nah gitu ya Jadi jangan terbalik ya Yang diingat berarti Kalau laba Berarti modalnya nambah Modal bertambah di kredit Kalau rugi Berarti modalnya Berkurang Modal berkurang di debit Jadi gitu aja Selanjutnya Praktek Membuat jurnal penutup Nah ini misalnya Ada soal ya Ini adalah Laporan laba rugi Pengkel makmur Pada 31 Desember 2020 Ini bisa kita Lihat di Laporan laba rugi Untuk membuat jurnal penutup Atau bisa juga Kita lihat di Neraca lajur Pada kolom laba rugi Jadi yang pertama Kita tutup Yaitu ini ya Pendapatan jasa 15 juta Nah jadi jurnal penutupnya Seperti ini Pertama kita Jangan lupa tulis Paling atas judulnya dulu ya Nama perusahaannya Bengkel makmur Kemudian jurnal penutup Pertiga 1 Desember 2020 Kolomnya terdiri kolom tanggal Keterangan Referensi debit credit Disini kolom referensinya Masih kosong Karena Ini belum kita posting Ke buku besar Nanti Setelah jurnal penutup Kita posting lagi Ke buku besar Nah setelah kita posting Baru kolom referensinya ini Diisi Ya untuk menandakan Oh ini sudah diposting Ke buku besar Yang pertama Menutup pendapatan Pendapatannya di Debit Kenapa di debit Pendapatan kan saldo normalnya Di kredit ya Karena kita mau tutup Biar jadi nol Pendapatannya Berarti harus lawannya Berarti pendapatannya di debit Pendapatan di debit Iktisar yang di kredit Iktisar laba rugi Sebesar jumlah pendapatannya 15 juta Misalnya kita lihat Kita disini Jumlah pendapatannya 15 juta Pendapatan jasanya 15 juta Kemudian kita Yang kedua Menutup beban-beban Ini beban-bebannya Terdiri dari Beban listrik air Dan telepon Beban gaji Beban iklan Beban perlengkapan Beban sewa Beban penyusutan kendaraan Beban penyusutan peralatan Ini semua Kita tutup Beban-bebannya Jadi Jurnalnya Seperti ini Semua beban-bebannya Kita letakkan di kredit Beban itu kan Saldo normalnya Didebit Karena kita mau Mengenolkan Maka kita letakkan Beban-beban itu Jadi di kredit Supaya Nol kan Berarti ini di kredit Semua beban-bebannya Kita tulis Yang tadi Angkanya tadi ya Sesuai sama Beban-bebannya Kemudian yang Didebitnya Iktisar laba rugi Ini berarti tinggal Jumlahnya Bebannya ya Berarti 11 juta Ini dari jumlah Beban-beban semuanya Jadi jurnalnya Yang didebit Iktisar laba rugi Yang di kreditnya Beban-beban Kemudian Selanjutnya Menutup Prive Menutup Prive Prive itu Tadi kita bisa lihat Disini ada keterangan Di soal Jika diketahui Terdapat Prive Di bulan tersebut Senilai 1 juta Atau Bisa juga Kita lihat Prive-nya ini Di neraca Lajur Di kolom Neraca Di neraca Lajur Ada Prive Bisa juga Kita lihat Disitu Jadi Prive itu kan Saldo normalnya Didebit Maka kita tutup Berarti lawannya Jadi Prive Di kredit 1 juta Tadi di soal Prive-nya Nah kemudian Yang didebit itu Modal Karena Prive itu Mengurangi modal Modal Berkurang Didebit Makanya disini Modalnya didebit Karena Prive Mengurangi modal Jadi modalnya Yang didebit Sebesar 1 juta juga Jadi ini angkanya Angka Prive Dari angka Prive Jadi jurnalnya modal Pada Prive 1 juta Kemudian yang terakhir Menutup Iktisar Laba rugi Kita lihat disini Laba bersih Disini Laba bersih 4 juta Berarti Berarti kalau Laba bersih Menambah modal Kalau laba bersih Berarti modalnya Jadi bertambah Kalau misalnya rugi bersih Berarti Mengurangi modal Nah karena Soalnya disini Laba bersih Sebesar 4 juta Berarti Kita menutupnya Iktisar Laba rugi Pada modal Modalnya yang Dikredit Karena laba Menambah modal Angkanya ini Diambil dari Laba perusahaannya Laba Yang didebit Karena modal Karena rugi Mengurangi modal Kalau ini kan Tadi Perusahaannya Laba Mengalami Laba Coba kita lihat Lagi nih Perusahaannya Mengalami Laba 4 juta Maka disini Jadi Karena laba Berarti Menambah modal Berarti Modalnya Di Kredit Karena Laba Menambah modal Maka Sini Modalnya Yang Modalnya Dikredit Setelah itu Yang terakhir Kita jumlah Nah jumlahnya Ini harus Balance Sama Sekian Penjelasan Tentang Raca Laju Sekian Penjelasan Tentang Jurnal Penutup Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh